Intro Halo pemirsa Albiruni Aidi, kembali lagi di channel Albiruni Aidi Rusia dan Turki mulai patroli bersama di jalan raya M4 dari pemukiman Trumba ke pemukiman Ain Alhaver di Idlib Suria Patroli bersama dilakukan di sepanjang jalan raya M4 ini dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia Patroli bersama tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang dimegosiasikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari Turki Recep Tayyip Erdogan selama bertemu di Moskow Kesepakatan itu menetapkan pembentukan koridor keamanan yang membentang sejauh 6 km dari utara dan selatan jalan raya M4 yang menghubungkan Latagia ke Saragip seperti dikutip dari Sputnik, Minggu 15 Maret 2020 Tetapi pada saat patroli, ratusan warga sipil dan pejuang oposisi memotong jalan menolak kehadiran pasukan Rusia dan apa yang mereka sebut sebagai perjanjian yang tidak menjamin warga bisa pulang ke rumah masing-masing Osama Rahal, komandan militer tentara nasional Suria atau vaksi militer oposisi yang didukung oleh Turki mengatakan bahwa jika patroli dilakukan tanpa membuat warga bisa kembali ke kampung halaman akan mendapat pertentangan Saksi mata mengatakan bahwa pengunjuk rasa beberapa diantaranya menghibarkan bendera tentara nasional Suria naik tent Turki atau berdiri di jalan mereka Gambar-gambar yang dirilis oleh lembaga pengawas HAM atau SOHR atau Syrian Observatorium for Human Rights menunjukkan orang-orang menyalakan api di jalanan dan membentuk rantai manusia Badan informasi Rusia mengutip kementerian pertahanan yang mengatakan bahwa patroli itu dipersingkat karena provokasi lawan bersenjata yang menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia memaksa patroli untuk mengambil jalan yang lebih pendek Kementerian Rusia menambahkan bahwa Angkara diberi lebih banyak waktu untuk menetralisir para militan yang melakukan provokasi ini Kementerian Pertahanan Turki mengatakan bahwa patroli pertama selesai dengan partisipasi dari udara dan darat Foto-foto yang diterbitkan menunjukkan kendaraan militer Rusia dan Turki bergerak di jalan raya dan petugas mendiskusikan PETA Kementerian Turki menambahkan bahwa kedua belah pihak dengan berkoordinasi bersama melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah potensi provokasi dan membahayakan penduduk sipil di wilayah tersebut Kalau situasinya terus seperti ini sepertinya gencatan senjata hanyalah waktu istirahat untuk kedua kupu yang berseteru sebelum nantinya jika ada pemanti akan kembali terjadi ketegangan Bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!